Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya, saya Aris Buhala Masyaan berkesempatan disini untuk menyampaikan presentasi model bisnis kami yaitu produk jas hujan praktis Seiring perubahannya iklim, banyak mahasiswa yang lebih memilih untuk tidak memakai pelindung seperti payung maupun jas hujan dikarenakan banyaknya barang bawaan yang mereka bawa sehingga menyulitkan mereka saat memakai jas hujan ataupun payung Untuk itu diperlukan suatu produk yang praktis yang mendimulakan dengan manfaat lebih dari satu fungsi sehingga tidak merebutkan penunggu penggunanya Untuk itu produk ini dapat menjadi solusi yang inovatif sehingga para mahasiswa atau masyarakat dapat memanfaatkan di berbagai cuaca khususnya di musim hujan Setelah kami melakukan riset pasar, kebanyakan dari mahasiswa menginginkan produk yang praktis namun memiliki fungsi ganda atau multifungsi Tahan lama dan memiliki desain yang unik dan tidak pasaran Strategi yang kami lakukan untuk memenuhi keinginan pelanggan tersebut dengan cara memilih bahan baku yang berkualitas namun memiliki harga yang murah Mencari penjahit dengan ongkos yang murah serta desain barang dengan mencontoh produk yang telah ada Dan memodifikasinya sesuai dengan produk yang akan dihasilkan Hal tersebut di atas akan dapat menekan biaya produksi sehingga harga yang kami berikan kepada mahasiswa atau masyarakat dapat terjangkau Solusi yang kami berikan yaitu, yang pertama itu multifungsi Produk kami dengan dua fungsi yang dapat digunakan sebagai tas dan juga berfungsi sebagai jas hujan Produk ini dirancang dalam bentuk tas yang dapat digunakan sehari-hari Yang kedua itu stylus Produk yang kami tawarkan memiliki fungsi ganda atau multifungsi, tahan lama dan memiliki desain yang unik dan tidak pasaran Yang ketiga yaitu praktis Produk kami digunakan sebagai jas hujan tanpa memudahkan barang-barang yang berada dalam tas Dengan cara membuka lipatan tas sehingga berbentuk jas hujan Dan bila ingin menjadi tas kembali dilakukan dengan cara melipat jas hujan dan memasukkan ke dalam lipatan jas hujan yang terdapat di bagian tas tersebut Target market kami sendiri yaitu mahasiswa yang suka berpergian, travelers, pengunding motor, atau pekerja kantoran Karena 34% populasi Indonesia merupakan mahasiswa yang suka berpergian dan pertumbuhan penggunaan kendaraan kedua yang meningkat Produk kami didistribusikan dengan cara yaitu pertama bisa dibeli langsung di toko yang sudah melalui toko online yang tersedia Atau membeli lewat customer service kami, membeli melalui para agen, merchant, dan reseller, atau melalui perantara pihak ketiga Harga yang kami tawarkan sendiri cukup kompetitif yaitu untuk paket standar yaitu Rp25.000 Dengan benefit yang didapatkan plastik transparan, ukuran besar, mudah dibawa, praktis, dan tahan lama Untuk paket main yaitu Rp50.000, jas hujan, tas, praktis, tahan lama, dan mudah dibawa Paket stylist yaitu dengan harga Rp70.000, yang didapatkan yaitu jas hujan, tas, dengan motif, tahan lama, dan stylist Model bisnis kami sendiri yaitu pembagian tugas yang kami lakukan untuk memproduksi produk ini Dengan cara kami membagi menjadi dua tim Dimana tim pertama melakukan proses produksi Kemudian untuk tim kedua melakukan riset pasar dan memasarkan produk Agar kami dapat mengetahui kebutuhan pelanggan Keterlibatan anggota tim kerja untuk berkontribusi dalam bisnis ini Sangat berkontribusi dalam mencetakan produk ini Dengan melakukan kerjasama antar anggota yang terorganisir sehingga produk ini dapat diselesaikan dengan baik Rencana pengembangan bisnis kami yaitu setelah kami mencapai target Kami berencana untuk mengambangkan produk kami Lebih luas lagi dengan cara memasarkan produk hingga keluar daerah Dengan cara menetikkan produk di gerai kerajinan tangan daerah Usaha yang kami lakukan dengan cara menekan biaya produksi Tetapi tetap menggunakan barang-barang yang memiliki kualitas tinggi Agar keinginan dari pelanggan dapat terpenuhi Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan cara mempromosikannya Melalui media sosial dan mazar kampus Kami mengusahakan produk yang kami jual Selalu menggunakan bahan yang berkualitas Sehingga konsumen akan merasa puas dengan produk kami Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan Semoga presentasi ini dapat berguna bagi kita semua Terima kasih